Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Mermaid in Love 2 Dunia episode ketiga, di mana Ratu Neptuna membelah ekor Mermaid Mita agar bisa hidup di dunia manusia. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya kita lanjut ke alur cerita Mermaid in Love-nya. Check it out! Ratu Neptuna mengutus Mermaid Mita untuk mengawasi Mermaid Aril di daratan. Mermaid Mita bingung karena bagaimana bisa Mermaid Mita mengawasi Mermaid Aril di daratan, karena Mermaid Mita tidak bisa bergerak bebas di daratan. Mermaid Mita pun lantas menunjukkan kepada Ratu Neptuna bagaimana susahnya berjalan seperti manusia, apalagi Mermaid Mita tidak mempunyai kaki. Mermaid Mita terus mencoba untuk berjalan namun gagal terus. Ratu Neptuna menyuruh Mermaid Mita untuk tidak khawatir karena Ratu Neptuna mempunyai solusinya. Ratu Neptuna menggunakan kekuatan sihirnya untuk membelah ekor Mermaid Mita agar Mermaid Mita bisa berjalan di daratan. Mermaid Mita sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat ekor Mermaid-nya dibelah oleh Ratu Neptuna. Ratu Neptuna menyuruh Mermaid Mita untuk tidak panik. Ratu Neptuna akan mengembalikan bentuk ekor Mermaid Mita yang indah seperti semula ketika tugas Mermaid Mita di daratan sudah selesai. Ratu Neptuna juga menyuruh Mermaid Mita untuk mencari sepatu agar para manusia tidak melihat ekor Mermaid Mita yang terbelah. Di tempat lainnya, Mermaid Aril sedang menunggu ibunya. Tak lama kemudian, Benji datang dan menyuruh Mermaid Aril untuk segera pergi. Karena Benji takut, para warga akan segera datang dan menangkap Mermaid Aril. Awalnya Mermaid Aril tidak mau pergi. Tetapi karena Mermaid Aril mendengar suara warga yang ramai-ramai mulai mendekat, Mermaid Aril pun akhirnya mengikuti saran Benji untuk pergi. Mermaid Mita masih berjuang untuk berjalan layaknya seperti manusia normal. Ketika Mermaid Mita sedang di perjalanan, ada anak-anak kecil yang menertawakan Mermaid Mita karena cara berjalan Mermaid Mita yang aneh. Terutama ketika anak-anak itu melihat Mermaid Mita menggunakan sepatu yang terbalik. Untuk pertama kalinya, Mermaid Aril pergi ke istana Benji. Mermaid Aril sangat begitu takjub dengan keindahan istana ikan milik Benji. Mermaid Aril juga masih tidak percaya jika di bawah dasar laut ada kerajaan. Mermaid Aril bertanya kepada Benji, kenapa Aril tiba-tiba bisa berubah menjadi Mermaid? Karena Aril kan manusia, bukan seekor Mermaid. Benji tidak bisa menjawab hal itu. Tetapi Benji tahu siapa yang bisa menjawab semua pertanyaan dari Mermaid Aril. Benji bilang hanya Ratu Neptuna yang tahu semua hal tentang Mermaid dan makhluk yang ada di lautan. Tak lama kemudian, Mermaid Aril mulai kelaparan. Mermaid Aril tidak mau memakan makanan yang ada di istana Benji. Mermaid Aril mau makan makanan manusia, bukan makanan makhluk laut. Benji mulai pusing dengan tingkah Mermaid Aril yang terus berteriak lapar sambil menangis. Benji akhirnya menyerah dan akan mengikuti keinginan Mermaid Aril yaitu makan makanan bangsa manusia. Ternyata tak hanya Mermaid Aril saja yang lapar. Di daratan Mermaid Mita pun kelaparan. Sampai pada akhirnya Mermaid Mita menemukan sebuah makanan. Ketika Mermaid Mita sedang makan kentang, Mermaid Mita tidak suka dan malah memuntahkannya. Tak lama kemudian, orang yang punya makanan tersebut menegur Mermaid Mita karena telah sembarangan memakan makanan miliknya. Karena takut Mermaid Mita lantas segera kabur. Mermaid Aril akhirnya bisa bertemu dengan Ratu Neptuna. Benji heran kenapa Ratu Neptuna bisa tahu nama Aril. Alangkah lebih terkejutnya Mermaid Aril dan Benji ketika Ratu Neptuna mengatakan bahwa Aril itu adalah anak dari Ratu Neptuna. Mermaid Aril adalah anak yang Ratu Neptuna titipkan selama 17 tahun kepada manusia. Aril adalah Prinses Mermaid, penerus dari kerajaan Mermaid. Mermaid Aril sangat syok dan tidak mau menjadi Mermaid. Mermaid Aril meminta Ratu Neptuna untuk mengubah dirinya kembali menjadi manusia seutuhnya. Karena Aril tidak mau jadi Mermaid, apalagi seorang Prinses Mermaid. Mermaid Aril pengen ketemu dengan ibunya di daratan, karena ibu Aril adalah ibu runi saja. Ratu Neptuna tidak menghiraukan perkataan dari Mermaid Aril. Ratu Neptuna lantas membawa Mermaid Aril untuk pergi ke Istana Mermaid. Akankah Mermaid Mita berhasil mengemban tugas untuk mengawasi Mermaid Aril di daratan? Saksikan terus kelanjutannya ya, hanya di Mermaid In Lab 2 Dunia. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah! Saksikan terus kelanjutannya ya. selamat menikmati